Hai assalamualaikum teman-teman jumpa lagi bersama Aiko Kadya Aiko berapa hari ini enggak kemana-mana eh tidak keluar loh teman-teman belum enggak bikin konten karena Aiko sibuk bikin kue buat lebaran bantuin Mami ya Maminya yang sibuk ya koya ya kalau lagi dimana umi lagi makan Mimi apa dong kakak Aiko Hai apa itu baca momi popmi nih popmi itu siapa Hai momi popmi Oh popmi doang coba lihat kita lihat betul teman-teman popmi ketinggalan ya udah iya ini udah mau coba lah panas nih dek Hai buah enggak boleh berantem mulu sama kakak Hai panas banget eh Hai cahayanya terang banget Hai jadi temen-temen tadi malam tuh Aiko kesini Hai dan tuh Hai tip dulu ya hai 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 sekarang kita lagi lagi ngopi-ngopi dulu kita lihat yuk kita puter-puter di sini ada apa aja ya coba Hai ini teman-teman kita menemukan ada pohon cabai Hai terus pohon tomat Hai nah sekarang kita ada pohon pepaya Hai pohon pepaya ini ada beberapa yang kayaknya sepertinya sudah mateng Hai itu juga kayaknya sudah besar-besar deh cuman kayak mau ambil ke situ malah nah itu tuh pohon nanti kita ambil kita kesana ya Hai nah disitu mau dibangun Oh kok kolam ikan lele dan dan kolam Hai eh dan tempat saung-saung makanan begitu ya teman-teman hai 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 coba kita turun Hai amin enggak pakai senda Hai kamu merasakan Hai oh olahraga Hai menginjak rumput Hai 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 kakak Aiko nah ini loh teman-teman loh jadi disitu disini juga ada cabe Hai cabai Hai terus Hai disitu teman-teman lihat enggak banyak nah disitu tuh sawahnya ada pohon singkong disitu tuh ada aliran sungai Hai kolam lele dan kolam tempat saung yang mau bikin makanan disitu ada pohon sawai bye bye Hai sekarang kita lagi ngopi ngopi dulu ya temen-temen ya Hai terus mami mau kami mau itu dulu ya sebentar ya Hai terus ini pohon sawah ada pohon nangka nah pohon nangka Oh tapi nangkanya sudah busuk-busuk seperti ini Hai tuh itu sampai ke atas sana itu loh teman-teman itu ada pohon tempat kolam lele juga disitu Nang ada pohon nangka disitu wih langkahnya gede-gede tapi sudah ush kita itu yuk ya nangkanya kayaknya udah terlalu matang dan tidak itu loh tidak ada yang ngambil lo kasihan banget pada nangkanya Faza itu loh ya boleh lah punya punya tat apa ya Allah nggak ada yang ngambil lo beneran nangkanya Astagfirullah itu Faza lihat deh Faza lihat sendal punya kakek kakek nggak ngambil itu Faza lihat deh gede-gede lo gak ada yang ngambil Astaghfirullah Wah jim Hai banyak panggil angkul gih angkul pagi Hai itu nggak bisa tuh harus diambil soalnya kalau enggak sayang dibatang Hai gimana sih Hai sekarang kita kesitu ngeliat sebapak DM ngambil langkah itu bener ya udah matangnya Pak Hai tapi ke busukan kematangan Hai yaa kematangan enggak Pak enggak kan wah alhamdulillah rezeki anak soleha Oh ah itu itu rezeki anak soleha Faza itu tuh matengan malahan tapi di dalamnya itu sebagian 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 soal sayang kalau nggak ngebusuk sendiri itu kalau nggak diambil matang ya Pak nggak papa daripada dimatengin itu makin busuk kedalem coba ya kan nggak bisa dimakan sini pada sini mau lihat nggak ini Faza iya sayang kan tuh ya Allah ini tinggal diperm doang kan kenapa ya itu ya itu di atas juga udah mulai busuk tuh Pak tapi dia belum matang apa tuh Hai pisang-pisang ini hai hai hawa tuh nangka tuh woy nangka sini-sini eh nangka pisang tuh Faza tuh kesen dengan Faza tuh bisa tuh Faza itu berapa hari kalau itu di perempak dua hari dua hari nah sebelum berangkat Faza iya wajah itu nggak ada yang disini tapi kayaknya itu kalau di coba dimakan manis nggak Pak manis cuman ini apa belum cuman keras aja ya nggak masalah apanya di depannya Pak DM Pak jangan terbanyakan ngambilin angkanya kasihan banyak kebuang maksudnya tiba-tiba nyokal itu masih bagus tuh iya sedikit doang itu yang busuk jangan kasihan jatuh korku buangnya banyak banget jadinya nah udah bentar nggak bersihin aja biar aja Pak kita aja iya re tuh kesenangan Faza nah hahaha kesenangan kakaknya itu tapi kalau dia dimakan gitu masih enak kan enak enak tuh kesenangan dia masih yang kerenyes-kerenyes begitu tuh Pak tuh nangkanya tuh guys tuh kelihatan kan tuh ada satu dua tersesana wih nah ini ini itu tuh pohon apa Pak pohon rambutan ya nah ini pohon rambutan nih guys nih nih biasanya rambutannya tuh rambutannya tuh gede-gede gitu loh ini pohon sawo ada juga pohon anggur itu juga pohon nangka ya Pak ma nangka mah pohon nangka tuh lagi dipanen tuh sama Pak DM tuh ada Nenek nah ini nih temen-temen ini ada pohon anggur ya ini pohon anggur terus disini tuh ada pohon nangka pohon nangkanya banyak saya mau itu itu kita mau ke atasnya kita iniin dulu ya kita udah main dulu tak dulu sama kakak waktu dua kakak ada yang mau fotoin kita saling ngekamera ini nah ada yang asyik aja itu teman-teman tuh nih Aiko nih asyiknya makan aja Aiko nggak mau itu explore gitu enggak mau lihat pohon nangka apa yuk kita explore kata siapa dah ayo kakak Aiko ayo kakak Aiko ayo kakak Aiko ayo kakak Aiko teman teman ayo ayo ko kita mau panen pulang pulang bawa buah buahan di atas sini ya teman teman hai disitu tuh ada gelombolan-gelombolan kakek dan nenek sini hai Aiko sekarang Aiko nya lagi tambah teman papi nya iya sama kulitnya nih kata papi nya dia keturunan Jepang kotor ii kosong itu mana pohon anggurnya disitu tuh tuh anggur anggur hai hai bang mau jalan situ nak cuman ya kemanku situ lah pohon durian tanah lihat kebunnya sini kok kita lihat iya iya enggak ke arah situ aja eh teman teman tadinya si pohon anggur masih banyak anggurnya iya tunggu si Vaza tuh pohon anggur masih banyak loh teman teman Aiko hey hey bye bye Han temeninan situ wah itu ada pohon anggur nah kita lihat ke situ yuk itu apa ya ini ada pohon anggur iya Allah pohon anggur 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 nya tuh rusuk padahal bagus-bagus loh gede-gede kenapa tuh kan terus ada pohon eh pohon ayam ada kandang ayam ini kayak gede itu masih tempatnya lalu tuh teman teman dan itu tuh mau dibangun tadinya tempat penginapan tapi sudah berapa lama nah tuh lagi dibangun penginapan tuh lihat tuh penginapannya tapi sudah berapa lama udah kosong aja gitu terdiam gitu penginapan tadi tuh teman teman tuh nah disitu tuh air mengalir tuh lihat gak sih ini air mengalir nah ini masih loh tuh tempatnya kakeknya luas silahnya cuman ya begitu masih belum keurus gitu loh nah sebentar lagi mau dikembangkan masih belum selesai pembangunannya sebentar lagi mau diterusin awas jatuh ini lihat ya teman teman masih ada pohon han ini matang nih papayanya sini tiga tiga malah tinggal diperem udah tua berarti nih ya satu udah tiga oh lima malah itu harus diperem kalau gak habis dimakan keluang harus diambil pokoknya warnanya udah berubah terus diambil kalau gak habis dimakan keluang sayang kan disitu loh teman teman banyak pohon durian tuh ada sekitar seratusan lebih pohon durian nah ini udah kita panen tadi kita mau persiapan pulang astaga kamu ngapain kamu ngapain ayo mau nyetir oke bye bye jangan pegang-pegang ya ya panas loh lihatin adiknya Faza nanti dipegangin teman 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 tuh ada yang lagi makan 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 dendeng Faza lihatin adik jangan pegang-pegang ya dek nanti terbang nanti mobilnya rendang-pegang-pegang google gitu Terima kasih.